Telah bergabung bersama saya salah satu dari peserta sidang yang tadi mengikuti jalannya persidangan dari sekitar pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan Bapak Irvan Pulungan. Selamat sore Pak Irvan. Selamat sore. Pak Irvan ini mungkin bisa dijelaskan kepada kami terkait dengan jalannya persidangan pada masa awal tadi dari pukul setengah 10 hingga ditutup pada pukul 15.30. Tadi Pak Irvan sebagai peserta persidangan apa saja yang ditangkap dan dilihat? Ya sidang kali ini sangat menarik ya dengan menghadirkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia C.I.H.I. Makrus Amin ya Beliau dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim terkait sebagai saksi fakta di mana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah keputusan tentang pendapat keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia Atas dasar itu Majelis Hakim menginginkan klarifikasi tentang katakanlah mungkin patwa atau keputusan keagamaan tersebut dan itu juga dimintakan oleh pihak penyidik Baris Krim Babes Polri terhadap laporan-laporan masyarakat yang disampaikan kepada Baris Krim dan hal ini memang sangat penting Tadi kita lihat bersama Ketua Umum Majelis Pak Kiai Makrus Amin mulai sejak dimintain keterangan sampai jam 9 baru selesai jam sekitar jam 15.30-an ya menjelang setelah asar ya dan saya rasa ini adalah suatu proses persidangan untuk saksi yang paling lama sejak dilakukannya persidangan Ahok ini bayangkan hanya satu orang saksi memakan waktu sampai dengan lebih kurang 6 jam setengah lebih dan beliau sudah sepuh ya jadi saya rasa tapi saya salut dengan beliau dengan berbagai macam pertanyaan beliau masih bisa menjawab dengan bagus dan tegas tentang argumentasi-argumentasi atau proses-proses yang yang ada dalam proses pembuatan atau dikeluarkannya keputusan patwa MUI tersebut jadi saya juga menaruh hormat kepada Pak Kiai Makrus Amin yang telah memberikan secara jelas dan terang-bendarang tentang patwa tersebut itu menjadi acuan bagi kita umat Islam dan bagi penyidik untuk melakukan tindak lanjut proses hukumnya Pak Irfan bagaimana Anda melihat lalu tadi juga penasihat hukum sempat bertanya meminta kembali klifikasi terhadap saksi fakta yang dihadirkan ya ini Pak Ma'ruf Amin terkait dengan proses fatwa yang itu dinilai mereka berbeda dengan hasil yang dikeluarkan oleh MUI DKI Jakarta yakni berbentuk teguran sehingga sempat tadi juga dipertanyakan perbedaan antara fatwa dari MUI DKI dan juga fatwa dari MUI Pusat ya tadi ada beberapa kali disampaikan oleh pihak PH-nya Ahok ya terdakwa ya dan diulang-ulang sekali, diulang-ulang, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus gitu jadi antara disampaikan oleh Pak Kiai tadi antara keputusan dari Majelis Ulama DKI dan keputusan dari Majelis Ulama Pusat itu tidak ada benturannya kan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama DKI ada sifatnya sebuah teguran keras terhadap pernyataan Ahok dimana disampaikan dalam acara dia di Pulau Seribu tanggal 27 September sedangkan keputusan Majelis Ulama Pusat itu adalah sebuah keputusan sebuah keputusan resmi dan secara formal dan procedural yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama berdasarkan telah telah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh tim-tim yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia jadi itu adalah keputusan atau produk dari sebuah Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat beliau juga menyampaikan kenapa itu dikeluarkan karena memang ada desakan ada dorongan dan ini buat mengantisipasi supaya tidak terjadinya adanya konflik mungkin dimaksud dengan konflik horizontal antara pernyataan ucapan yang dikeluarkan Ahok itu dengan keinginan dari masyarakat khususnya umat Islam terhadap pernyataan itu oke baiklah Pak Adi Irfan Pulungan terima kasih atas waktunya tadi sudah menjalani jalannya persidangan apakah nanti akan memanjutkan lagi ini dengan saksi kedua yakni Dahlia sebagai komisioner KPU DKI Jakarta kami dari akta akan terus mengawal proses persidangan ini sampai dengan tuntas nantinya sampai dengan adanya keputusan Majelis kita mengamati tahapan-tahapan mana yang memang dilakukan prosedur dengan baik tadi juga kita mengoreksi terhadap proses persidangan yang disampaikan karena begitu lama waktunya untuk keinginan suramin gitu dan pertanyaannya berbelit-belit dan bertile-tile gitu kita mengimbau nanti jangan sampai ini terulang kembali proses-proses yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanya kembali diulang kembali ditanya lagi diulang kembali gitu semoga dalam saksi-saksi berikutnya ini masuk kepada subtansi pokok perkaranya pokok permasalahannya yang harus diungkapkan secara jelas tentang pernyataan atau ucapan dari Saudara Basuki Cahaya Purnama baik Bapak Irfan terima kasih atas kesempatannya ya baik Zaki dan juga Yufi itu merupakan wawancara kami dengan salah satu peserta-peserdangan dan itu artinya sudah dua orang saksi yang dimintai keterangan dan masih ada tiga orang saksi lainnya yakni Zainuddin dan juga Saipuddin yakni nelayan Pulau Panggang yang nanti akan dimintai keterangan sebagai saksi fakta dan satu orang saksi pelapor yakni Ibnu Baskoro untuk sementara demikian Zaki dan Yufi ya baik terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia selamat kembali bertugas dan untuk mengetahui jalannya persidangan dugaan penisitan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang hingga kini masih berlangsung kita segera bergabung dengan Wahyu Seto Aji langsung dari pengadilan negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan ya Seto seperti yang kita ketahui tadi persidangan diawali dengan kesaksian dari Ketua Majelis Ulama Indonesia dan saat ini apakah kesaksian tersebut masih berlangsung atau sudah berganti dari saksi-saksi lainnya Zaki dan juga Yufi dapat kami laporkan memang jalannya persidangan atas dugaan penodaan agama ini masih berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan dan ini merupakan saksi kedua yang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim di muka persidangan dan memang sidang kedua ini kembali digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya satu jam di Sekors dan ditutup oleh pemeriksaan dari saksi pertama yang memberikan keterangan yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dalam sidang saksi kedua ini yang didatangkan atau dihadirkan oleh JPU yakni Dahlia Umar yang tidak lain adalah anggota Komisi KPUD DKI Jakarta dalam kesaksiannya memang Majelis Hakim sejauh ini menanyai Dahlia terkait dengan proses tahapan pendaftaran untuk melaju atau pendaftaran dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak tahun 2017 pertanyaan yang disampaikan atau diajukan oleh Majelis Hakim terkait dengan tanggal atau masa terkait dengan proses pendaftaran sebagaimana dinyatakan oleh Dahlia bahwa pada tanggal 21 hingga 23 September tahun 2016 merupakan masa pendaftaran bagi warga Jakarta yang hendak menjadi calon wakil calon Gubernur maupun menjadi calon wakil Gubernur dan juga Dahlia menuturkan terkait peraturan apa saja yang digunakan oleh KPUD DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak tahun ini dan memang Majelis Hakim sempat bertanya kepada Dahlia bahwa pada tanggal 27 September tahun 2016 yang mana pada tanggal tersebut memang terdakwa Basuki Cahaya Punama ini menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu dan pada masa itu Dahlia menegaskan bahwa pada tanggal 23 September hingga tanggal 29 September merupakan masa penelitian berkas calon yang telah mendaftar di KPUD DKI Jakarta namun sementara itu juga Zaki serta UV kami juga akan Pembersan rekayasa pengalihan arus lalu lintas dilakukan petugas selama berlangsungnya sidang Basuki Cahaya Punama yang ke-8 Suasana lalu lintas sekitar gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta relatif lancar karena penggunaan jalan telah mengetahui adanya sidang hari ini Pengalian arus lalu lintas kembali dilakukan petugas kepolisian saat sidang dugaan penistahan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Punama Sejak sidang dimulai pagi tadi arus lalu lintas di sekitar gedung Kementerian Pertanian Ragunan terpantau ramai lancar penutupan lalu lintas dilakukan polisi di perempatan dari arah warung buncit menuju Ragunan dan beberapa polisi melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengarahkan pengendara agar menghindari perempatan di sekitar gedung kementan nantinya jalan RM Harsono akan dibuka kembali apabila sidang dugaan penistahan agama selesai dilakukan dan seperti inilah suasana gedung Kementerian Pertanian yang berada di Ragunan, Jakarta petugas kepolisian melakukan penjagaan di luar gedung Kementerian pada para pendukung maupun yang kontra terdakwa dugaan penistahan agama melakukan orasi di sekitar gedung yang dijadikan lokasi sidang meski hari ini masih ada masa melakukan demonstrasi namun jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan beberapa sidang sebelumnya terdakwa 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 Terima kasih.